Hakim, mohon izin, mohon izin, silakan. Hari ini kami melihat yang hadir di sidang ini adalah rekan-rekan kita dari kejaksaan. Apakah memang ada terjadi penggantian tim? Karena di luaran kita dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari kejaksaan agung, mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya nggak tahu. Tapi mohon majelis kami berhak tahu, hanya pengen tahu aja surat tugasnya, apakah benar itu, sebagian saya lihat ini dari kejaksaan dari Sambo, Pakasus Sambo. Kami hanya mengetahui aja Pak, timnya ini dari mandi kejaksaan agung, mungkin semua diterjunkan. Oke, baik. Itu salah satu informasi yang kita terima dari penasihat hukum terdakwah. Apakah memang benar? Dari penuntut umum, ada penambahan tim, atau pergantian tim, kalau bisa dipertunjukkan kepada kami, surat tugasnya, walaupun sebenarnya, jaksa itu adalah satu, itu sepakat kita. Baik, silakan. Baik, begini yang mulia, jadi pertama kami mau menyampaikan bahwa di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan RI, di situ diatur bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, kami semua yang hadir di muka persidangan saat ini adalah penuntut umum. Lebih lanjut pula, di pasal 2-nya, di situ diatur bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kami semua penuntut umum yang hadir di persidangan ini adalah jaksa yang mana satu dan tak terpisahkan yang mulia. Baik. Jaksa itu satu, itu yang disebutkan inilah yang hadir mereka di sini. Sah kehadirannya. Kalau tadi alasan lain itu, itu disimpan dulu. Enggak. Emang benar kita tahu itu, enggak usah dibacakan pasalnya, kita juga tahu itu. Cuma, kita pengetahuan saja nama-namanya, kita berhak tahu dong ini jaksa yang mana ini gitu loh. Walaupun sebagian kita tahu antara lain jaksanya perkara cambuk. Saya sudah akui tadi, apa salahnya sih disebutkan? Ini dari kejaksaan tinggi, ini dari kejaksaan agung. Kami kan berhak tahu majelis. Baik. Oke. Silahkan. Kami rasa pertanyaan penasihat hukum tidak relevan yang mulia. Kami semua adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau demikian, apakah bisa diberikan nama-namanya kepada kami? Apa? Keksadagung gitu loh. Itu saja. Iya. Karena ada hal yang berbeda dari surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan. Silahkan. Prinsipnya tidak keberatan kehadiran penuntut umum dalam persidang disini. Kami perlu kepastian beritahu nama-namanya atau identitasnya kepada kami. Silahkan. Ada. Jadi jaksanya ada 19 orang. Yang hadir disini ada 6, 10. Ya. Baik. Kalau demikian, kita lanjutkan proses persidangan. Jaksa kasus Sambu, Paris Manalu mencecar saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di PN Jakarta Barat tanggal 20 Februari tahun 2023. Sebelumnya, kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris mempertanyakan hadirnya jaksa sidang Ferdi Sambu di sidang perkara kasus narkoba kliennya. Ijin majanis saya lanjutkan. Silahkan. Saudara, ya kamu, habis itu nanti. Saudara jantung, saudara kan seorang anggota polisi. Ya. Ada tadi istilah yang sudah kita dengar disini, cari lawan. Kalau istilah cari lawan itu sudah pasti cari pembeli ya? Ya. Bukan cari pelaku tindakan narkotika. Bukan. Pasti cari pembeli. Cari lawan pembeli. Terus, kedua, saudara bekerja sebagai polisi sudah 24 tahun. Ya. Pernah jadi penyidik? Saya penyidik boleh. Penyidik. Udah pernah menyidik kasus narkotika? Sudah. Sudah pernah. Kira-kira, kalau saudara sudah pernah menyidik narkotika tentunya udah banyak orang yang masuk di penjara yang saudara sidik. Ya. Apakah perbuatan saudara ini, ketiga saudara sebagai penyidik dan saudara juga penjual? Apakah ini dianggap salah juga? Atau memang ini sudah pekerjaan saudara? Menangkap orang dan menjual narkotika juga? Mohon maaf, Pak Jelis, keberatan. Itu pendapat. Bukan masalah pendapat. Ini kan dia 24 tahun sebagai anggota polisi. Sumpah kita tahu dulu. Di sini forumnya kalau mau etika polisi. Ya. Pengen tahuan kamu, pengen tahuan kamu, ketika kau jual itu narkotika kepada masyarakat. Saya tidak menjual ke masyarakat, Pak. Ke siapa yang kau jual? Cari lawan doang. Jadi maksudnya, jadi kalau menjual saya kan cuma mencari lawan pertamanya, Pak. Kalau secara menjual langsung begitu. Bukan. Bukan, Pak. Tapi kamu tahu itu adalah pekerjaan yang salah, ya? Ya tahu, saya tahu salah. Terus selanjutnya, di BP Saudara, Saudara Kapolosektari mengatakan, ini punya jeneral bintang 2. Benar demikian ya? Jadi ya. Benar. Di pikiran saudara, jeneral bintang 2 itu sudah ada namanya? Enggak ada yang, Pak. Enggak tahu. Selama saudara bertugas 24 tahun, apakah kebiasaan itu jeneral begitu? Enggak ada. Apakah itu hanya kata-kata daripada Kapolosektari saja bahwa itu barang jeneral menurut saudara? Jadi waktu itu ya saya tidak tahu itu jeneral bintang 2 siapa. Karena jeneral bintang 2 itu banyak di Indonesia, Pak. Kita enggak tahu, saya. Jelah tidak menyebut nama kemana. Tapi saudara percaya. Mungkin saudara mengira bintang 2 kira-kira enggak tahu sama sekali? Enggak tahu sama sekali, Pak. Enggak tahu sama sekali, Pak. Oke, saudara tadi mengatakan ketiga Kapolosektari menporwad rekening. Iya. Masih ingat rekening itu? Saya tadi sudah jawab, saya tidak ingat. Enggak ingat. Terus tadi, ada lagi namanya rekening Luffy. Iya. Siapa yang memberikan rekening Luffy itu kayak saudara? Saya yang mencari, karena teman saya si Luffy. Jadi si Luffy yang saya suruh men-transfer yang sesuai dikasih Kapolosektari ke saya, Pak. Jadi si Luffy itu teman saya, karena saya tidak punya rekening, Pak. Si Luffy itu masyarakat atau juga polisi? Masyarakat. Masyarakat. Oke, pertanyaan ke sebelahnya. Saudara, pekerjaan saudara itu di pelebuhan? Nelayan, Pak. Nelayan. Iya. Jadi, berarti saudara sering juga menggunakan narkotika, ya? Iya, Pak. Untuk tujuannya apa? Untuk kadang-kadang saya karena bekerja di malam hari, supaya mungkin ada buat tidak mengantuknya, Pak. Kan dari keterangan saudara tadi, begitu akrab dengan saudara polisi itu. Keakraban itu bagaimana? Apa karena sudah sering transaksi? Bukan, karena mungkin saya sering berbagi informasi kepada beliau. Berbagi informasi, berarti saudara juga informan daripada polisi, ya? Iya, Pak. Kira-kira boleh disebukan kira-kira siapa yang sudah ditangkap karena saudara informan? Belum, ya, Muda. Bagaimana? Iya. Karena saya... Saudara mengaku di sini saudara informan? Iya, karena saya juga kan ada kesibukan juga. Kadang-kadang kalau memang dia bilang, Pak Janto, memang kalau ada informasi kasih tahu ke saya. Berarti informan dalam rangka pembeli, bukan rangka pelaku? Iya, emang. Saudara, kan saudara bilang sebagai informan, benar kan? Iya, iya. Nah, informan ini... Oh, informan pelaku ya, Muda? Sebagai pelaku... Pelaku. Pelaku untuk pelaku-pelaku kejahatan atau informan untuk siapa yang membutuhkan narkopika? Enggak. Informan yang mana? Informan yang pelaku-pelaku aja, Muda. Pelaku, contoh yang sudah jadi berkas perkara ada? Belum, ya, Muda. Belum ada. Karena saya juga kenal beliau belum lama juga. Nah, tapi yang sudah kau jualin ada? Pernah dapat satu ons. Sudah berapa kali? Satu kali. Baru satu kali? Iya. Benar demikian? Benar.